Intro Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amabat Para pemirsa yang kami muliakan Pada kesempatan ini kami akan membawakan topik ilmiah sterilisasi Dari Yayasan Al-Hikmah TVMU Dr. Muhammadiyah Sterilisasi adalah Tindakan Pada saluran indung telur Kiri dan kanan Atau keduanya Berupa Pemotongan Atau pengikatan Untuk Mencegah kehamilan Sterilisasi Adalah satu tindakan medis Bisa berupa Modifikasi yang disebut Tubektomi bilateral Modifikasi pomoroi Sterilisasi Atau tindakan Mencegah terjadinya kehamilan Bisa dilakukan bersamaan Dengan tindakan Seksio-Sesaria Pada saat Melahirkan Janin Dari Rahim Ke dunia luar Per Abdominal Atau melalui dinding perut Bisa juga Dilakukan Secara primer Artinya Berdiri Sendiri Di dalam Ajaran Islam Sterilisasi Statusnya Al-haram Kecuali atas Indikasi medis Yang Mengancam Jiwa ibu Seperti halnya Dalam Ayat 17 Surat Al-Isra Ayat Surat Surat 17 Al-Isra Ayat 31 Yang Menjelaskan Bahwa Janganlah Kamu Membunuh Anak-anakmu Karena Kamu takut Jadi miskin Kamilah yang Memberi rezeki Kepada mereka Atau anak-anakmu Dan sekaligus Kepada kamu Sesungguhnya Membunuh mereka Atau anak-anakmu Adalah dosa yang sangat besar Yang tidak dapat Diampuni Wala Wala taktulu Auladakum Kasiyata'imlak Nahnu Nasruhukum Waiyakum Inna katlahum Kana kituan kabira Jadi Sterilisasi ini Statusnya Dari segi Hukum Islam Adalah Al-haram Tetapi Jika Seorang ibu Yang Menderita penyakit tertentu Yang Mengancam jiwanya Jika terjadi Kehamilan Maka Sterilisasi Dapat Dibolehkan Seperti halnya Seorang ibu Yang menderita Penyakit jantung Atau seorang ibu Yang Sudah Sering Melahirkan Dengan Disertai Umur Usia Lanjut 35 tahun Keatas Dengan Anak yang Berlebihan Maka Seorang ibu Dapat Dibolehkan Dilakukan Sterilisasi Atau Pencegahan Kehamilan Para Pemirsa Yang Budiman Secara Singkat Bahwa Sterilisasi Alat Tindakan Yang Dilakukan Pada Kedua Saluran Indung Telur Pada Wanita Sedangkan Pada Laki-laki Adalah Pada Saluran Duktus Deverens Atau Yang Disebut Tindakan Fasektomi Yang Mengakibatkan Yang Bersangkutan Tidak Dapat Hamil Atau Tidak Dapat Menghamil Menghamili Metode Cara Operasi Tersebut Diatas Telah Dikenal Sejak Saman Dahulu Sejak Hipokrates Menyebut Bahwa Tindakan Itu Dilakukan Terhadap Seorang Ibu Yang Menderita Penyakit Jiwa Dahulu Fasektomi Pada Pria Disenggerakan Sebagai Hukuman Misalnya Pada Mereka Yang Melakukan Pemerkosaan Sekarang Tindakan Tubektomi Atau Sterilisasi Dan Fasektomi Dilakukan Secara Sukarela Dalam Rangka Keluarga Berencana Dahulu Tubektomi Atau Sterilisasi Pada Wanita Dilakukan Dengan Jalan Pembedahan Dinim Perut Atau Pembedahan Lewat Jalan Lahir Sekarang Alat-alat Teknik Baru Tindakan Ini Disenggerakan Secara Lebih Ringan Dan Tidak Memerlukan Perawatan Dalam Tahun-tahun Terakhir Ini Tubektomi Telah Merupakan Bagian Yang Penting Dalam Program Keluarga Berencana Di Banyak Negara Di Dunia Di Indonesia Sejak Tahun 1974 Telah Berdiri Perkumpulan Yang Bernama Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Atau PKMI Yang Membina Perkembangan Metode Dengan Operasi Atau Kontrasepsi Mantap Secara Sukarela Tetapi Secara Resmi Sterilisasi Pada Wanita Atau Tubektomi Tidak Termasuk Kedalam Program Nasional Keluarga Berencana Di Indonesia Keuntungan Sterilisasi Pada Wanita Atau Tubektomi Adalah Motivasi Hanya Dilakukan Satu Kali Saja Sehingga Tidak Diperlukan Motivasi Yang Berulang Ulang Kali Efektifitasnya Kegunaannya Hampir 100% Dan Tidak Mempengaruhi Libido Seksual Yang Keempat Kegagalan Dari Pihak Pasien Hampir 0% Sehubungan Waktu Melakukan Metode Dengan Operasi Atau Tubektomi Dapat Dibadakan Antara Tubektomi Pada Saat Setelah Bersalin Atau Ada Juga Yang Disebut Dengan Metode Interval Sterilisasi Pada Wanita Atau Tubektomi Yang Pada Pasca Persalinan Dilakukan Satu hari Setelah Bersalin Tindakan Yang dilakukan Sebagai Tindakan Pendalahuan Untuk Mencapai Seluran Indun Telur Atau Tubah Falofi Terdiri Atas Pembedahan Lewat Dinding Perut Atau Juga Disebut Laparotomi Atau Ada Juga Tindakan Yang Disebut Mini Laparotomi Atau Pembedahan Dinding Perut Secara Mikro Dan Juga Dengan Pemakaian Alat Tropong Yang Disebut Laparoscopy Dan Pembedahan Lewat Jalan Lahir Seperti Kolpostomi Posterior Kuldoskopi Serta Pembedahan Transfesikal Atau Lewat Dengan Kandung Kemi Sepertinya Penutupan Lumen Saluran Indung Telur Secara Histeroskopi Demikian Yang Kami Dapat Sampaikan Para Pemeriksa Yang Kami Muliakan Dari TVMU Dari Yayasan Al-Hikmah Dokter Muhammadiyah Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Fasta Bikul Hayrat Nasru Minallah Wafatun Qarib Wabashir Il-Muminin Hadallahu Waiyakum Ajmain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Kami Swapura Swapura Dari